Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil amyayil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain Amma ba'du Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan ibadah puasa Ramadan ini tandanya Allah masih menyayangi kita sehingga kita diberi lagi kesempatan untuk melebur berbagai kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan Nabi Muhammad s.a.w pernah bersabda barang siapa yang berpuasa sebulan penuh dengan semata-mata mengharap ridho dari Allah s.w.t maka gugurlah dosa-dosa kita yang terdahulu kita bisa bersyukur kita beruntung hidup di Indonesia ini dimana kita mendapatkan banyak sekali keteladanan dari para kiai para ulama yang saleh dan alim dan biasanya mendekati bulan Ramadan tepatnya mulai bulan rajab para kiai, para alim ulama mengajari kita untuk bertirakat dengan berpuasa sambil berdoa Ya Allah berkatilah kami di bulan rajab dan bulan sa'ban ini sampaikanlah kami pada bulan Ramadan dan hasilkanlah maksud kami dengan rahmatmu wahizat yang maha pengasih Allah yarham Al-Maghfirullah Mbah Maimun Zubair misalnya sangat menyarankan pada kita untuk berpuasa pada bulan rajab sebisa mungkin dari tanggal 1 rajab sampai 10 rajab dan jikapun tidak bisa maka Allah yarham menghancurkan tanggal 10-nya pun tidak mengapa Pelajaran penting dari keteladanan para kiai para ulama sepuh itu adalah agar tubuh kita bersiap bersiap untuk terbiasa dengan asupan makanan asupan minuman yang terbatas kontrol diri kita melakukan berbagai kegiatan dengan biasa tapi dengan keterbatasan yang kita miliki kita masih ingat salah satu kisah dari Kehaji Wahid Hasim Ayahanda Regustur beliau selalu berpuasa sepanjang tahun kecuali hari-hari yang diharamkan tetapi kontribusi beliau terhadap NU dan terhadap bangsa serta negara dicatat dalam tinta emas pesannya adalah bahwa puasa tidak mengurangi sedikitpun kapasitas kita untuk berkontribusi Ayahanda Regustur mengajari kita tentang kedisiplinan kedisiplinan kita untuk mampu mengontrol diri ini yang akan membuat kualitas personal kualitas spiritual kita lebih meningkat setiap waktunya ini sesuai dengan arti kata sahum yang dalam bahasa Arab yaitu Al-Imsak yang artinya menahan diri mengontrol diri apalagi pada bulan Ramadan ini sebulan penuh tanpa jeda kita berpuasa kalau kita mengikuti jalan tirakat para kiai para alim ulama untuk menjalankan ibadah bulan puasa selama sebulan maka kita akan terbiasa untuk mengontrol diri agar kita berlaku sederhana terus menerus membantu sesama dan tak lupa selalu menyadari bahwa kita ini sesungguhnya adalah hamba dari Allah yang maha kuasa kita ingat dawuh penting dari Imam Ghazali bahwa puasa itu memiliki tiga tingkatan tingkatan awam tingkatan khusus dan tingkatan khususnya khusus nah jalan tirakat yang diteladankan oleh para kiai para ulama ulama yang saleh itu adalah bagian dari kita agar kita bisa menapaki tangga spiritual dari yang berpuasa sebagai awam untuk pelan-pelan kita bisa meningkat ke puasa khusus dan puasa khususnya khusus Bismillah Bi-Ithnillah kita dimudahkan menapaki rute itu izinkan saya mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah Wallahumwafiq ilah wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati